Halo guys ketemu lagi di channel ini channel Leonis Raffim Kali ini saya mau membagikan review 3 gitar relay Yang pertama ini gitar relay bullet standar Yang ini gitar relay pabrikan merek cowboy GK6ENA Yang ketiga gitar relay cutway Jadi nanti buat kalian yang mau cari gitar relay Mungkin disesuaikan dengan budget Atau ingin sesuaikan dengan karakter yang kalian sukai Karena tiap gitar relay mesti punya ciri khas karakter masing-masing Jadi kan sebelum beli kalian bisa mendengarkan dulu melihat Oke langsung aja tidak perlu lama-lama Biar kalian bisa cepat ngerti dan yakinlah mau yang mana gitu ya Tapi jangan lupa subscribe, like, komen Kalian boleh tanya-tanya atau boleh request boleh ya Karena biar nanti saya bisa update selanjutnya Ini kan ini juga saya review ini Karena kemarin ada yang tanya juga di IG ya di Instagram Jadi saya mau jawab biar kalian ngerti Oke saya review Pertama sih ini ya kita relay ini Kita relay cowboy Lebihkan cowboy dan ini kita relay yang local handmade ya Ini bentuknya sama-sama bulat standar Oke Kalau dari ukurannya dulu ya Kalau ukurannya ini Tingginya itu hampir sama Kalau yang cowboy ini 71-an 71 sekian gitu ya Kira-kira ya 71 sekian senti Kalau yang ini selisih sedikit ini 70-an Selisih ya 1-2 senti kira-kira ya Untuk dari tinggi ini Ini udah segini ya Kita bisa lihat sendiri segini Ya Kalau yang cowboy Nah ini lebih tinggi Ini 74 kira-kira ya Rata-rata 74 sekian Lebih dikit gitu ya 74 ini sedangkan tadi 7 Sat Ya itu sudah tuan gitu ya Jadi tau kan Nih tingginya segini Nah Dari tingginya sendiri Sudah kelihatan Terus Dari Lebarnya Lebarnya Dari sini ke sini Ini itu 24 Ya Ini juga 24 24 lebih berapa mili gitu ya Nih sama nih Gimana ya Tuh Kita rangkapin sama 24 Tingginya ini sama Ini 32 Ini 32 Juga sekian gitu Selisih ya Berapa mili aja Nggak Sangat persis ya Karena cetakannya Yang yang bikin beda ini Mungkin Lekukannya Style model Lekukan Ininya Lekukan sini Nya itu beda Dengan yang cowboy Beda Karena tiap Kita relay Punya Cetakan beda-beda ya Tapi overall Oke lah Bentuknya Bagus Yang ini Motif kayu Tuh Sebenarnya Kelihatan ya Ini juga Kayu bawahnya Tapi ini dove Kalau ini gloss Yang ini Lebih lebar lagi Ini 26 Berbandingannya Kelihatan banget Terus Lisingnya Kelihatan ya Ini udah Tak mentokin Di sini Kalau tingginya Tadi 32 Ini tadi Berapa ya Ya kira-kira 34 34 Ininya Tinggi Ini loh Ini sampai sini 34 ya Ini tadi 32 Oke Tinggi Jadi udah kelihatan ya Ini warna coklat Juga Coklat kayu Ini dove Ini dove Yang ini gloss Gloss ya Sekarang dari bahannya Oke Bahannya ini Ini necknya Mau gani ya Sama Sama-sama Mau gani Kalau bodynya Itu juga Yang cutweight Juga mau gani Oke Yang ini Mau gani juga Necknya Sama Terus Bodynya Sekarang Beri belakang Ini mau gani Kalau ini Sable ini Ya Sable Paminated ya Ini juga Ini juga Ini mau gani Full mau gani Topnya juga mau gani Kalau yang ini Topnya Spruce Ya Spruce Yang natural motif Kayak gini Kayu spruce Oke Yang ini Sama-sama mau gani Sama Kalau yang Ini mau gani Semua Full Terus Fretnya Dari fretnya Sama Rosewood 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 Ini juga Rosewood Rosewood Yang cutweight juga Rosewood Jadi sama-sama Rosewood Semua Untuk Senarnya Sama-sama Nelan Sama-sama Ya Mungkin Bedanya Di Ininya Jadi Ininya Juga Ini Sedle Ini 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 Kayak Plastik Juga Keras Ini Juga Keras Cuma Beda Jenis Keliatan Ya Beda Jenis Karena Langsung Dari Pabrikan Ini Tapi Sama-sama Keras Ya Ini Coraknya Bagus Corak Kayak Rosewood Keliatan Ya Sama Keliatan Kayak Keliatan Ya Oke Oke Sekilas Tadi Kan Udah Tau Berbaik Bandingannya Sekarang Beratnya Ini Enteng Kalau Ini Agak Berat Ini Ini Karena Kayunya Jenis Kayunya Dan Ketebalannya Beda Kalau Ini Sama Ini KB Sama Yang Bulat Lebih Berat Ini Berat Kalau Dibanding Yang Cowboy Paling Berat Ini Nomor Satu Nomor Dua Yang Cowboy Paling Ringan Ya Jadi Gimana Ya Kayak Berisi Mantep Dari Bahan Ukuran Udah Sekarang Rangka Dalam Kalau Yang Ini Yang Saya Review Ini Semua Sama Sama Konstruksi Ini Yang Atas Kayu Atas Sama Bawah Yang Melingkar Di Bodi Itu Sama Jadi Double Run Jadi Kuat Biasanya Kan Ada Yang Gitar Murah Murah Sekali Itu Bedanya Itu Juga Kalau Yang Murah Itu Bawah Yang Yang Ada Tebel Ada Gerigi Geriginya Yang Atas Sini Itu Cuma Lapisan Tipis Itu Biasanya Tidak Terlalu Kuat Biasanya Itu Nanti Pengaruhnya Disuara Sama Ketahanannya Kan Kalau Sininya Tipis Atasnya Tipis Tidak Tidak Kayak Yang Di Bawah Ini Ini Kan Narik Kalau Di Stem Ata Bawah Main Lama-lama Kan Ini Bisa Angkat Lepas Gitu Yang Ada Yang Lokalan Kalau Yang Ini BG Itu Sama Nanti Bisa Dilihat Kalau Kalian Mau Beli Yang Ini Bisa Dibanding Kita Lekopoy Kita Pabrikan Sama Sama Ini Jadi Ininya Bawah Sama Eh Atas Sama Bawah Sama Sama Ada Gerigi Geriginya Jadi Kuat Ini Mau Ditarik Selapapun Kuat Ya Ini Juga Yang Ini Juga Tuh Oke Jadi Kalian Tahu Tadi Yang Pertama Ukurannya Ukurannya Jelas Kp Lebih Tinggi Terus Bahannya Udah Ya Sama Makan Coba Ini Sebelum Test Sound Jadi Nanti Kalau Test Test Saya Kasih Make Aja Biar Biar Tahu Detailnya Secara Natural Nanti Saya Pakai Make Aja Nanti Deketin Gitu Ini Kalau Normalnya Secara Kasat Mata Dilihat Kan Bodinya Pastikan Besar Yang Cut W Otomatis Tabung Resonansinya Lebih Luas Jadi Suaranya Otomatis Lebih Kenceng Ya Oh Ya Ini Kalau Dryernya Sama Ya Open Gear Itu Sama Yang KB Juga Sama Ini Yang Beda Lagi Ini Ada List Inline Hitam Di List Ini Cat Yang Saya Review Ini Yang Lokalan Kan Kalau Request Custom Bisa Nanti Saya Kasih Link IG N Kalian Request Custom Dari Bahan Warna Motif Atau Mau dikasih Inline Sini Kasih Nama Juga Bisa Kalau Di Itu Ini Mau Kasih Motif Kasih Tulisan Gambar Juga Bisa Nanti Saya Kasih Link Kalau Kalau Mau Custom Ya Mungkin Bisa Buat Kalian Yang Mau Madu Cewek Nya Buat Atau Cowok Nya Buat Kasih Banyak Yang Cidikas Jadi Kado Yang Enak Bermanfaat Bikin Kasih Kado Tapi Bisa Buat Berkarya Gitu Kan Bikin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati